Halo guys kembali lagi dari total teknik drawing kita akan belajar tentang sope resimen nx saya menggunakan spresi 12 untuk latihan bagian pembuat teknik mesin Oke disini kita akan membahas cara membuat gambar seperti apa yang gambar seperti ini ya Mari ada yang sedikit nanya juga disini kita apalah sedulunya sender engine ya disini kita akan bagian kita akan bikin semua tapi enggak akan satu video ya kita akan bagi-bagi aja mungkin ada waktunya saya bentar jadi kita gunakan disini apa screenshot dulu aja kita buat yang nomor satu ini ya Oke coba disini kita apa ke new langsung disini kita pilih modal ya modal yang ini terbanyak pilihan kan ya tapi kita pilih model disini kita unitnya mm ya tergantung kalian yang inginkan saya menggunakan mm disini tinggal namanya disini ya namanya kita print satu aja Hai Oke terus penyimpanannya kita siap dulu besi 12 ya disini ya yang mana disini gambar latihan nx disini kita bikin uploader baru disini kita bikin uploader baru disini sender engine ya oke seperti ini ya oke dulu terus tinggal disimpan disini kita kasih file nya ya oke dulu oke ya namanya kita kita punya satu disini gambarnya tinggal kita oke oke disini kita sebelum kita akan buat mungkin saya memang jarang-jarang ya gunakan instrument nx ya disini kita akan langsung disini kita pilih tampilannya ya tampilannya tampilan ubah menjadi dua dimensi disini kita perintahkan sketch ya terus klik tampilan yang ada inginkan saya pilih yang bagian ini aja ya ini bisa di klik di klik seperti ini ya kita pilih yang bagian disini yang Z kalau udah XJZ seperti ini kalau udah tinggal kita oke langsung disini kita akan buat sebagian kita gunakan disini atau line ya kita gunakan line perintah dari klik sini sampai ke sini adalah sekitar 44 oke terus disini kita gunakan perintah lingkaran disini itu lingkaran diameter 72 72 oke terus disini kita akan perintahkan lagi ada sini ya ada ARC ya terus ARC nya kan ada tiga pilihan ada dua pilihan ini ya ARC by 3 point dan ARC by canter yang ini kita pilih yang by canter klik dari tengah-tengah ini masukin ke atas seperti ini kira-kira aja terus disini kita perintahkan line atau L sama aja kayak auto cat seperti itu ya bisa diketik di keyboard terus kalau udah seperti ini tinggal kita akan milorin dulu tentunya ya kita akan milorin disini kita cari ada panah bawah sketchup nya terus cari disini milor mana milor ini milor ya kita klik yang ini terus kita klik yang bagian disininya ke bagian line atau ke jet disini dia udah pindah ya tinggal kita play oke disini tinggal kita akan pengukurannya kita gunakan disini ada ukuran klik disini kita gunakan untuk apa untuk derajatnya ya klik dari sini sampai ke sini sekitar derajatnya itu adalah 33 oke langsung disini kita apa radiusnya ya radiusnya disini kita gunakan dimension aja atau kita radius disini dia radius ya dimension ya kita klik disininya disini radiusnya berapa 80 kita klik 80 oke oke seperti ini ya disini posisinya nggak apa-apa ya tinggal kita disini kita hilangin aja yang ini kita apa delete terus yang ini kita sambungin cara nyambung ini kita perintahin disini gunakan atau disini q ya ekstra q atau e oke seperti ini udah nyambung tinggal kita oke terus yang bagian disini kita akan trim di sini ada sama y trim ya oke seperti ini jangan lupa yang ini juga enak nah seperti ini nah kalau ketinggian dia otomatis akan 160 ya ketinggiannya kenapa otomatis karena ada sebagai radius dan radiusnya dan disini bagai apa radius dan derajatnya ya oke disini kita langsung aja kita finish sketch ya disini kita akan perintahin namanya ekstra ya disini klik perintah lainnya disini seperti ini terus disini kasih berapa disini ketebalannya adalah 15 kalau udah 15 tinggal kita oke aja langsung seperti ini ya nah disini kalau di sketch-nya itu dia ada eh gemar eh dua dimensinya yang tadi lainnya ya nah yang ini ya yang warna biru tinggal klik kanan ke bagian disini namanya hand biar hilang seperti ini biar sedikit rapi aja ya oke kita lanjut kita disini sketch-nya lagi disini kita pilih tampilan yang bagian eh yang ini ya terus tinggal kita oke disini kita gunakan lingkaran disini lingkarannya adalah 72 ya 72 oke terus kalau udah tinggal kita finish sketch-nya lagi disini kita gunakan eh ekstra kita klik eh line-nya seperti ini terus tinggal kita lihat disini panjangnya itu sekitar 38 kita tulis disini 38 oke terus yang warna hijaunya jangan lupa hilangin juga ya di kanan hand biar kelihatan sih terapi aja oke lanjut disini kita sebelahnya kita sketch-nya untuk arahnya kita klik yang bagian disini ya tinggal kita oke disini kita gunakan lingkaran lagi disini lingkarannya adalah 5 4 atau 5 berapa disini saya sedikit lupa 5 4 ya 5 4 oke kalau udah tinggal ke finish disini kita perintahkan ekstra lagi klik line-nya terus disini panjangnya berapa panjangnya 46 ya beda-beda ya 46 oke oke yang birunya ini line-nya kita klik ke kanan ke hin-nya oke seperti ini ya Coba kita warnanya kita ubah dulu dari sini ada view disini centangin terus yang ini kita hilangin terus disini global ke bagian seperti ini Hai berkelihatan bagus ya oke disini kita akan milorin milorin ya tentunya ya kita milorin biar sedikit cepat kita akan memperintahkan disini kita home dulu atau rumah disini kita perintahkan plan drum plan yang paling atas klik ke bagian body disininya terus ke bagian sub-nya biar satu jajar ya tinggal kita oke kalau udah close disini kita akan milorin disini ada movie ya atau m-o-r-e ya klik ada panah ke bawahnya terus cari disini milor disini ada apa ada milornya ada dua jenis tapi milor disini ada sebut ya milor plan seperti ini kita klik kalau udah diklik tinggal disini option-nya kita klik objek ininya oke kalau udah tinggal ke bagian step plan-nya yang bagian plan ini kalau udah tinggal oke seperti ini ya udah pindah tinggal kita yang ininya klik di kanan ke bagian lain biar hilang oke lanjut disini kita posisinya kan dia belum nyatu ya kita akan satu-in dulu biar lebih enak nanti akan milorinnya misalnya akan dimilorin semuanya ya jadi kita akan satu-in dulu objek ininya coba kita ke bagian disini namanya unit ya disini ada unite kita klik terus klik disininya terus ke bagian body satu lagi yang ini kalau udah tinggal apply oke seperti ini ya dia udah kalau belum nyatu di disini new splatternya ubah ke bagian slot body nah udah nyatu ya terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal kita akan perintahin kalau biar sedikit apa biar cepat ya atau kita langsung aja ya kita langsung disini kita bikin lagi plan lagi ya kita gunakan plan lagi disini disini kita gunakan disini kita klik lagi disini sampai ke body ini oke udah pas tinggal apply oke disini kita milor lagi tentunya kita akan milor disini kita gunakan milor plan kita ke bagian ininya nah seharusnya udah itu ya udah apa udah ngeblok tapi nggak apa-apa ya satu-satu aja seperti ini nah kalau udah seperti ini tinggal kita ke bagian plan nya seperti ini oke oke seperti ini ya nah itu jumlahnya ada berapa sih jumlahnya itu ada delapan ya ini satu dua tiga empat empat lagi disini kita klik keadaan atau stone body nya kita ke new lagi Peter yang ini klik kanan ke bagian hand ya seperti ini nah ini kan belum nyatu juga nih kita apa kita satuin dulu coba ininya ke stone body dulu seperti ini ya kita satuin dulu ke unit oke seperti ini ya eh nggak dulu jangan dulu soalnya kan ada yang dibalik ya posisinya ini sama ini ya ya nyatunya ya bukan ini doang tapi ini sama ini ya nyatunya ya upah saya eh disini kita tadi tuh unit ini sama ini nyatunya nih apa ya nah ngeblok seperti ini ya oke coba kita lihat dulu ya body nya kan udah beda-beda seperti ini ya coba kita klik disininya klik kanan ke bagian new group kita akan bikin oke oke di sini ada ya ya grup yang tadi kita bikin jadi ngeblok semua seperti ini ya biar gampang nantinya terus yang ini juga sama klik kanan ke new group disini oke aja nggak apa-apa ya jadi satu seperti ini ya oke oke di sini kita langsung aja kita apa kenapa di seperti ini nanti soalnya kan ada apa ada yang kebawah itunya apa arahnya ya jadi kita bagi-bagi dulu disini takutnya nanti nyatu ya oke pahankan maksud saya oke kita langsung disini kita gunakan namanya plan lagi ya disini kita perintahin yang bagian disini klik seperti ke hasapnya tinggal kita oke disini kita perintahin lagi ke bagian milor mana milor nya disini kita klik milor coba klik yang bagian disini kalau nggak bisa disini langsung manual aja nggak apa-apa seperti ini oke disini kita gunakan plan ya kita gunakan disini plan oke nah seperti ini ya coba slope body ini kan posisi seperti ini ya oke kita yang klik ininya apa new nya kita ubah lagi ke hand yang ini ya yang ini kenapa nyatu hmm coba stand body nya sorry stand body nya stand body nya ini kan ini satu nah ini kita pisah-pisahin dulu ya yang ini sama ini kita gabungin ya yang apa yang ini yang ini kita gabungin nah sampai sini kita gabungin kita gunakan unit yang ini satu yang ini kan ini kan arahnya kebawah ya arahnya kebawah ya ini ya satu dua tiga empat ini arahnya kebawah ini juga apply oke nah seperti ini ya ini arahnya akan kebawah ya jadi kita ngeblok seperti ini nah kalau udah seperti ini kalau udah apa kalau udah nyatu posisinya tinggal kita akan atur atau gunakan movie untuk atau puterin ya derajatnya disini kita ada menu sebelah kiri ya menu disini ada edit disini kita pilih gunakan movie object ini ya kita klik terus disini kita ke bagian objek yang akan digunakan yang bagian ini nah seperti ini ya kalau udah seperti ini tinggal kita disininya kita ubah ke angle ya soalnya kan akan memutar 360 derajat tentunya ya kita klik terus disini kita pilih yang bagian opsi plane yang folder ini ya kita klik terus arahin ke Y ini klik Y nah seperti ini ya cuma ini doang yang muter terus disini posisinya ini ada settingan kita klik settingnya kalau ini biasa kan movie seperti ini ya kita klik movie nya centangin yang ini ya storiesnya terus angle nya disini kasih 180 derajat terus 80 ya kalau udah tinggal kita oke nah seperti ini ya oke terus kalau udah seperti ini apalagi tinggal kita akan satuin bodi semuanya ya tentunya kita akan satuin terus kita satuin lagi ke bagian unitnya ya kita satuin semuanya gak apa-apa seperti ini apa ya oke nah udah nyatu ya oke kalau udah seperti ini kita lanjut ke bagian yang lainnya disini ini kan kalau di klik disini kan semua body kita ubah lagi shot body nya ke no lagi seperti ini ya nih oke ada yang apa-apa ada yang beda tapi gak apa-apa oke disini kita gunakan sketch lagi disini kita klik yang bagian disininya oke disini kita gunakan lingkaran lagi klik di tengah-tengah ini disini kasih berapa disini kasih 100 ee 4 4 144 ya oke terus disini kita ee apa kasih lagi sekitar 100 ee apa 10 ya buat itunya klik ke bagian disininya nih oke terus kita akan ukur disini ee dimension ukurannya klik di tengah-tengah lingkaran ini sampai ke ini ucs kita kasih disini 55 oke terus kalau udah kita akan banyakin disini ini coba kita ada sketchnya disini kita pandai nya cari yang bagian disini ada filter ya kita klik terus disini ee ubah ke bagian disininya tergantung ya soalnya kan akan memuterin ini ya ya sesuai kita lingkaran seperti ini terus klik ke bagian disini nah di klik ini ke bagian objek yang kita akan banyakin yang ini ya terus ke bagian speed point nya klik ke bagian tengah-tengah ini oke dia udah banyak terus jumlahnya ada berapa kita kasih 10 aja tinggal kita oke oke tinggal kita lanjut finish sketchup lagi disini kita perintahin namanya ee extra ya disini klik ke bagian ini ya oke disini kasih berapa disini kasih ee 15 sama ya 15 tinggal kita oke seperti ini ya yang warna hijaunya kita jangan lupa ilangin yang ini klik kanan ke bagian hand oke lanjut disini kita bikin yang bagian disininya ya kita sketch lagi disini klik ke bagian arah ininya oke disini kita gunakan lingkaran lagi pasiin tengah-tengah disini kasih berapa disini kasih 32 diameter 32 oke tinggal finish lagi disini gunakan extra lagi klik ke bagian apa line lingkarannya mana extra ya oke disini kita kasih sekitar 80 untuk panjangnya ya oke kita jangan lupa hilangin warna hijaunya klik kanan ke bagian hand oke seperti ini ya oke 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 kalau udah seperti ini kita langsung kita gunakan disini plane atau edit edit plane ya disebutnya disini kita gunakan disini kasih radius kasih radiusnya 33 ya kita klik ke bagian objek ininya seperti ini diasal abis 6 10 selamat menikmati oke seperti ini ya kira-kira tinggal kita oke aja oke hasilnya seperti ini ya buat yang lainnya nanti kita akan bikin tutorial dari video berikutnya ya waktunya juga lumayan cuma satu doang ya soalnya disini saya juga masih merangkap masih merangkap belajar ya istilahnya saya masih belajar juga untuk sopir-sopir lain oke semoga membuat videonya memaaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys terima kasih